Hari ketiga operasi Zebra Jumat pagi diwarnai aksi kejar-kejaran sejumlah pengendara roda 2. Seorang pemotor nyaris menabrak kendaraan lain saat berusaha kabur dengan kecepatan tinggi. Upaya melarikan diri dari incaran polisi dilakukan pengendara motor yang melintas dari arah galur menuju cempaka putih pagi tadi. Pemotor tanpa helm ini nyaris menabrak mobil yang ada di depannya. Aksi kabur-kaburan juga dilakukan pengendara motor lainnya saat melintas di jalur cepat jalan led Jen Suprapto Kemayoran Jakarta Pusat. Di hari ketiga operasi di wilayah Jakarta Pusat lebih dari 150 kendaraan ditilang. Mulai dari melawan arah, melintas di jalur cepat hingga tidak mengenakan helm. Di Jakarta Timur pengendara motor yang tidak memiliki surat kendaraan meminjam telepon genggam polisi. Sang mahasiswi mengaku kehabisan pulsa saat diminta menelpon keluarganya untuk membawakan surat berkendara. Tak hanya di Jakarta perilaku buruk pengendara juga mewarnai operasi jebra di tiga raksa Tanggrang, Bantan. Selain memutar arah melawan arus, sejumlah pengendara motor juga nekat naik ke atas trotoar dan ramai-ramai kabur melintasi kebun warga. Selama rajia berlangsung terdapat 1.400 pelanggar di wilayah Tanggrang, Bantan. Pelanggar masih didominasi kendaraan roda dua. Tim Liputan Trans 7 Ses consumption